Musik Dan itu tempo waktunya dekat sekali Membamanya kalau siang ini sakit, nanti sore meninggal Suri sakit, pagi meninggal Pagi sakit, siang meninggal Jangan lupa like, share, dan subscribe Maisa Lawung itu sebenarnya dari asalkata Maisa dan Lawung Maisa sendiri itu keluar burung Lawung itu nama lain dari tombak Jadi itu karena sistem atau cara Untuk menghabisi kerbu itu dengan di Lawung Jadi ditusuk Itu pas jadi Itu masuk ke kerajaan Sehingga dia juga tidak merasakan sakit Maksudnya Untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan yang kuasa Itu yang sudah memberikan segalanya Kalau dalam bahasa setelah keraton ini berbedika kerajaan Islamnya Ucap syukurnya itu itu Nah ini sempat berhenti Ini ketika dari Majapahit dari Hindu Masuk ke demah upacara itu berhenti Karena ini dianggap tidak Islami gitu Akhirnya di dalam catatan di keraton Saya baca bahwa itu ada permasalahan di demah Itu disebut kegeblok atau bencana alam Yang dimensinya itu Prolel Artinya tidak hanya guncangan gunung Tidak hanya tsunami Atau peluapan air laut Atau angin Tapi itu multi dimensi Yang juga merambah pada wabah penyakit Dan itu Tempo waktunya Dekat sekali Umpamanya kalau siang ini sakit Nanti sore meninggal Sore sakit pagi meninggal Pagi sakit siang meninggal Nah juga terhadap Apa namanya Sektor hayati atau kehidupan Ada Tumbuhan Flora Kauna Hewan-hewan Itu juga begitu Di hewan-hewan yang menjadi ternak itu Yang ternak itu juga begitu Sakit mati, sakit mati Tumbuhan juga begitu Padi Polo hijau Ditanam Ini ditanam Besok sudah layu Sore ditanam Ini sudah layu Jadi sudah tidak ada Penghasilan yang Bisa untuk Apa namanya Kita manfaatkan Akhirnya kita Tangkap dari hasil Bumi itu Nah itu menjadi Yang disebut akhirnya Pacek Klee Sebenarnya bencana alam besar Jadi Klee Karena Makanan Makanan Tidak tersedia lagi Itu Kalau Kita hitung di Tahun Saka ya Jadi perpindahan Ngajabahit ke Apa namanya Demak ini kan Serno Ilang Kertaning Bumi Itu 1400 Saka 1400 Kalau di tarik Sekitar 1478 Masai Masai Tadi abad 14 Nah Setelah Apa namanya Berjalan Satu tahun Perjalanan Pemerintahan Demak Itu baru terjadi Sehingga Boleh Kita disitu Kalau kita Tarik Tahun 1401 Kurang lebihnya Disana Kalau masanya Kurang lebihnya 1479 Yang satu tahun Berjalan Kena Berjalan Nah Terus Akhirnya Dicoba Untuk Adakan Semacam Pertemuan Antara Raja Pemerintahkan Yaitu Pada waktu Dendemak Yang Dendur Disana Adalah Rajen Batak Yang Juga Didampingi Oleh Para Wali Sembilan Yang Terkenal Dan Juga Para Sesepuh Majabat Sudah Bergabung Disana Ini Berembuk Bagaimana Untuk Ngawekani Atau Menziasati Atau Memecahkan Masalah Ini Supaya Ini Tidak Berkepanjangan Akhirnya Usul Punya Usul Semua Dengan Segala Masukan Dengan Cermat Maka Yulucingan Negari Atau Mesolawong Yang Bulu Atau Apa Namanya Yatnya Raja Soya Itu Apa Namanya Diadakan Namun Bukan Gerbu Untuk Pusak Kurbahnya Belum Gerbu Ada Yang Buda Lusanda Lagi Apa Namanya Mungkin Lembu Mungkin Tidak Artinya Artinya Ketika Ini Masuk Ke Demak Maka Disitu Ada Salah Satu Sunan Yang Tidak Dahar Daging Daging Sapi Maka Kurban Ini Supaya Tetap Hasilnya Banyak Maka Diambil Biarpun Terbu Nanti Akan Punya Falsafat Tersendiri Disana Kenapa Diambil Ini Secara Umum Itu Supaya Sunan Ini Adil Dalam Posisi Ini Dahar Semua Karena Sunan Kudus Pada Waktu Itu Tidak Dahar Atau Makan Daging Tapi Maka Kerbu Ini Penting Buat Kebersamaan Karena Kita Doa Bersamaan Harus Ada Yang Digelaki Tidak Dikecewakan Maksudnya Guyong Mendukung Akhirnya Berjalan Bukan Kerbunya Juga Harus Kerbo Yang Laki Ya Masih Sedaka Sudah Dewasa Maksudnya Gitu Tidak Terkait Dengan Masalah Tadi Usulan Dari Islam Dari 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 Ada Unsur Itu Karena Hewan Yang Perempuan Ini Menjadi Sumber Untuk Perbanyakan Lakinya Satu Perempuannya Sebelum Tidak Masalah Jadi Kalau Laki-laki Banyak Dikurangi Itu Tidak Bermasalah Begitu Akhirnya Itu Dijalankan Di Ketika Dijalankan Akhirnya Juga Tidak Hanya Kerbu Karena Itu Penyerangannya Itu Sudah Kawasan Yang Global Maka Juga Diperintahkan Untuk Korban Kutu-kutu Walang Kutu-kutu Artinya Insek 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 Itu Sudah Ditangkapi Bayangkan Kalau Seluruh Negara Menangkapi Insek Itu Akhirnya Kan Apa Namanya Hama Hama Yang Menyerang Padi Menyerang Polo Wijo Itu Ditangkapi Itu Juga Mendukung Usaha Manusia Ini Tidak Tidak Mati Dimakan Hama Kalau Sekarang Teknologi Sekarang Ada Insektisida Pesticida Dan Jalanya Dengan Manual Manusia Yang Banyak Dimanfaatkan Seperti Ada Ingat Tahun 60-an Berapa 50-an 60-an Itu Pernah Presiden Kita Pertama Kita Kenal Bapak Tikus Satu Tikor Tikus Kan Dihargai Sekian Rupiah Itu Sama Saja Seperti Itu Tapi Ini Dalam Proses Agak Diritualkan Agak Disakralkan Ini Kegiatan Suci Untuk Menyelamatkan Harkat Orang Banyak Sehingga Akhirnya Itu Berhasil Dan Juga Ada Banyak Simbol Yang Dianggap Seperti Apa Namanya Kembang Srengingi Srengingi Itu Pusat Kehidupan Diharap Nanti Dalam Ritual Itu Juga Akan Hidup Kembali Tidak Gelap Lagi Nah Ini Betul Setelah Dilakukan Betul Terjadi Keselamatan Itu Semua Sudah Sirep Artinya Sudah Berhenti Bencana Itu Ya Bencana Itu Berhenti Maka Oleh Raja Setelah Demah Masuk Pajal Sampai Mataram Mataram Surakatan Terakhir Ini Selalu Dilakukan Sampai Di Kratus Surakatan Ini Untuk Apa Namanya Maksud Ritual Ucap Terima kasih Dan Bukun Dan Tidak Badan Tuhan Cuman Puasa Penetapan Hari Itu Setelah Apa Namanya Perpindahan Apa Namanya Kartasura Kesini Dulu Apa Namanya Waktunya Mungkin Tidak Itu Karena Disitu Ada Penetapan Vakti Yang Berbeda Setelah Pindah Ke Kraton Kartasura Dari Kraton Surakatan Dari Kartasura Itu Di Hitung 100 Hari Yang Sekarang Dipakai Para Berjabat 100 Hari Kerja Itu Dipakai Ini Tidak Tidak Ada Masalah Maka Mais Solawung Itu Di Adana Waktunya Pada Waktu Itu Jatuh Pada Apa Namanya Rabi Mulagir Akhir Akhir Di Berhitungan Kalenderisasi Jawa Itu Jatuhnya Karena Kamis Ya Senin Nah Besok Itu Yang Mau Dilakukan Di Kraton Di Bulan Maret Ini Jatuh Pada Hari Kamis Langkah Juga Bumsa Tuan Berubah Kita Laksanakan Tetap Pagi Itu Masihnya Yang Berubah Kalau Jawanya Tidak Mungkin Berubahnya Hanya Karena Senin Dan Kamis Nanti Akhir Bulan Madi Lagir Apakah Di Senin Atau Kamis Itu Aja Kalau Itu Senin Kita Ambil Senin Kalau Kamis Itu Aja Tentu Persiapan Dilakukan Yaitu Dengan Mempersiapkan Kerbunya Itu Sendiri Yang Harus Memang Betul Betul Apa Namanya Yang Memenisara Tadi Ini Kan Keraton Juga Punya Sengkeran Kerbu Atau Keraton Akhirnya Kan Ketika Itu Sudah Di Bahasa Bahasa Jawanya Sudah Diniati Sudah Disepakati Itu 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 Harus Harus Akhirnya Kita Keraton Nyingkir Atau Nginggu Dewi Terus Supaya Ke Ke Kebenaran Kebenaran Sarat Itu Bisa Ketemu Nah Makanya Kerbu Ini Di Apa Namanya Di Apa Namanya Di Kandangkan Sendiri Dan Ditekarkan Sendiri Dan Ini Menjadi Selamat Karena Itu Korban Orang Tetep Loba Loba Minggu Karena Kerbu Akhirnya Dimensi Penggunaannya Itu Bukan Macem Ada Artian Sendiri Seperti Yang Nanti Kita Jalan Ada Dimensi Itu Sebetulnya Jadi Ketika Ini Sudah Dalam Proses Yang Leluhur Yang Hindu Dan Buddha Masuk Tentu Kita Tidak Menutup Bahwa Itu Ada Introduksi Islamik Yang Masuk Juga Di Sana Tapi Ini Demi Apa Namanya Kebenaran Upacara Ini Sendiri Tetap Kita Jalan Di Budaya Yang Masa Laku Tapi Juga Dirituki Oleh Perkembangan Yang Sekarang Akhirnya Apa Namanya Kerbu Ini Juga Dagingnya Itu Dipurak Dibogikan Kepalanya Dibawa Ke Hutan Kedua Dengan Bersama Darahnya Terus Juga Bersama Dengan Ada Kecok mentah Ada Juga Minuman Minuman Keras Terus Juga Ada Sedikit Sesaji Yang Itu Di Bapak Sana Ini Menjadi Satu Rangkaian Wilujengan Terselamatan Besar Yang Diadakan Di Keraton Pecat Tempat Sama Disini Nah Itu Diawali Dengan Apa Namanya Persiapan Terus Habis Itu Masa Masa Semua Hasil Bumi Ini Ada Dan Disitu Bermariasi Dengan Simbol Simbol Yang Apa Namanya Dibuat Supaya Orang itu Dalam ritual Itu Dia ingat Saya Siapa Kamu Siapa Saya Sedang Dimana Sedang Disuruh Apa Oleh Siapa Dan Siapa Yang Pencipta Alam Semesta Ini Nah Jadi Itu Penuh Dengan Maka Kenapa Dibawa Ketendawa Itu Tidak Semua Dibawa Jadi Wilu Jengan Yang Enak Dimakan Itu Dimakan Disini Yang Tidak Enak Itu Kalau Di Dalam Tadi Yang Dilimu Dengan Islam Tadi Itu Yang Disebut Karam Jadi Tidak Benar Untuk Dimakan Ada Darah Ada Bajak Tidak Orang Bilang Untuk Mentem Itu Mabuk Bahasa Indonesia Terus Juga Kepala Kerbu Dan Juga Ada Apa Namanya Geco Mentah Kenapa Ini Kalau Yang Setengah Mateng Setengah Mateng Juga Itu Di Bawa Sana Jadi Itu Dibuang Kita Jadi Orang Jangan Setengah Mateng Kita Harus Betul Betul Mateng Ada Maknanya Jadi Kita Tidak Boleh Setengah Setengah Untuk Kita Mau Makan Ya Boleh Setengah Setengah Semakan Benar Kita Menurut Ilmu Ya Benar Jangan Setengah Setengah Kita Mau Bekerja Yang Benar Dalam Bahasa Cua Tegen Mugen Kita Juga Disiplin Tapi Juga Kerdasan Dan Terus Darah Saren Tidak Boleh Dimakan Kenapa Kecok mentah Artinya Itu Yang Belum Hak Kita Mentah Masih Mentah Yang Masih Mentah Belum Hak Kita Jangan Kita Kapai Kalau Sudah Dijinkan Mau Dimakan Mau Diserahkan Jadi Semua Yang Masih Mentah Belum Hak Kamu Jangan Kamu Kenapa Kepala Kerbu Kerbu Di sana Dibedam Kenapa Kerbu Ini Dipahas Apa Jawa Banyak Sekali Ada Kebun Nusuk Ter 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 Ada Cedak Kebun Bupa Karena Kita Tidak Boleh Dekat Orang Yang Tidak Bener Tidak Ketularan Kebun Nusuk Dal Ada Ada Anaknya Peter Orang Tuanya Sekarang Guru Yang Diwajari Tua Tua Tapi Yang Yang Sengifikan Kenapa Kepalanya Dibendam Kenapa Karena Pusat Pengertian Atau Ilmu Ada Di Kepala Bukan Di Ini Denggul Sehingga Kenapa Dibendam Karena Sebetulnya Pula Pikir Yang Jadi Baik Di Nah Itu Artinya Yang Tidak Bener Ada Falsafah Di Kerbu Itu Yang Disebut Budu Lunga Lungo Koyo Kebun Jadi Kita Budu Lunga Lungo Itu Bengong Maka Supaya Tidak Buk Penggal Kepala Kita Pendam Macam Yang Budu Itu Dipendam Kita Tinggal Pandainya Maksudnya Gitu Maksudnya Gitu Jadi Kita Apa Namanya Budu Lunga Lungo Itu Kita Ilangkan Supaya Kita Jadi Orang Yang Twitter Jadi Orang Tidak Bukan Jadi Orang Yang Mencari Ilm Maka Kalau Kita Emplumentasikan Kepada Bangunan Rumah Jawa Rumah Apapun Sekarang Ikut Ikut Jadi Selesai Tidak Ada Masalah Diikuti Juga Kenapa Dipendam Di Tengah Pusat Rumah Karena Supaya Kita Selalu Ingat Manusia Kalau Tidak Selalu Dinyatukan Kita Ngidong Lali Bahasa Jawa Dikindong Dibit Kita Tidak Tau Iya Seperti Pepatah Jadi Semut Untuk Kita Tau Tapi Ketika Gajah Di Pelukuk Mata Mereka Tau Jadi Ini Artinya Pengingat Itu Penting Pengingat Itu Penting Jadi Kerbu Ini Menjadi Suatu Pengingat Yang Multidimensi Bila Sungai Ini Juga Begitu Sehingga Dalam Pengesahan Disana Didoani Jadi Kita Terus Ketika Terdapat Juga Harus Memangkan Dua Dan Maka Disitu Ada Salah Satu Yang Namanya Sekewasan Doa Meliputi Doa Jawa Dan Doa Islam Campur Karena Dulu Para Mali Menginstruksikan Kalau Itu Sudah Pakai Islam Yang Jawa Belum Saya Biar Pakai Jawa 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 Sedikit Doan Tentang Menyebut Selamatan Masa Hindu Yaitu Doa Akala Cakra Yang Dibakai Diwakala Dandanya Itu Dibaca Supaya Kita Tahu Bagaimana Saling Berkait Tetapi Tidak Saling Mendisrikkan Kita Ambil Mana Yang Terbaik Untuk Tadi Kepentingan Umat Baya Kalau Itu Arti Hanya Baik Kita Ambil Kalau Itu Jelek Kita Sukirkan Kita Kita Pakai Ilmunya Tapi Ilmu Pengetahuannya Kita Pakai Karena Pengetahuan Dari Kita Pakai Jadi Itulah Tuhan Mengatakan Aku Ciptakan Maka Di dalam Ujungan Itu Ada Jajan Pasar Tadi Kewasan Pengesahan Tadi Yang Belum Sah Pengesahannya Sudah Ada Simbul Jajan Pasar Jajan Pasar Itu Menyumbulkan Komualitas Berbeda Beda Tadi Masar Mal Banyak Itulah Dunia Maka Kita Harus Memahami Itu Jadi Ini Penuh Dengan Pengajaran Hidup Yang Sangat Hebat Yang Perlu Kita Cermati Sehingga Jangan Setengah-setengah Dalam Menilai Itu Sehingga Kita Tersesat Dalam Satu Dimensi Setengah Di Dalam Buku Dicantan Seluruh seluruh apa namanya komunitas kerajaan itu di kerajaan dilibatkan dan kaullah semua dilibatkan maka di dalam dalil kecilnya yang di apa namanya di wilayah itu disebut bersih karena tidak semua masyarakat harus datang ke demar seperti kalau kita bahasa Indonesia itu mengadakan upacara kemerdekaan semua tidak harus ke Jakarta di daerah masing-masing di kabupaten di karestenan di tingkat 1, tingkat 2 itu ada sendiri nah ini juga gitu tidak perlu sekolah harus ke demar ngumpul di alam demar penuh tidak mungkin makanya dilajibkan di wilayah boleh tidak melakukan tapi harinya harusnya bersamaan tapi karena sudah bergesernya informasi yang diakibatkan oleh kraton pada waktu itu juga sudah setaknak tidak membina mereka maka ini berjalan sendiri dan itu oleh pada waktu itu tidak dilarang mencari yang disebut di Somowocoron ketika kita mengambil hari kamis disini oke disana mungkin masih ada kegiatan masyarakat yang tidak bisa maka ini diberi otonomi untuk menentukan sehingga berdiri di mana-mana ada cuma waktunya demokrasi sebenarnya sudah ada dulu demokrasi kita tidak akan penggurmatan kepada kepentingan orang banyak ya ini ada petugas dari kerajaan yang memang sudah disiapkan untuk berubah sehingga sudah ada beriapan dengan doanya juga nanti dikuburkan disitu dengan dikabani dan dikabani dan dikabani akhirnya kita supaya tetap bersih di dalam berpikir yang benar jangan dulu ngalung kayak dulu kita harus berpikir secara nalar pakai penalaran yang tepat jangan nilai lu jangan nanya orang bicara ditangkap tidak mengerti sebenarnya apa yang dimaksudkan dalam sesuatu contohnya dalam wacara ritual mesolabung ini ternyata mengandung makna luar biasa yang ini bisa menjadi pelajaran itu nah begini jadi dulu itu ada dua apa namanya kepercayaan jadi di buang itu ini orang yang segala mengalas mengalas sudah jauh dari keramean maka dulu kalau apa namanya di cerita pebayangan itu apa namanya ketemu dengan yang jahat-jahat itu di alas orang Jawa juga mengatakan orang yang gak benar berlakunya itu mengalasan orang yang tidak terjadi dengan budaya mengalasan itu gak gak tahu aturan maka ini disitulah tempat yang gak benar-benar itu kita jauhkan disana karena disana diyakini juga ada yang mendiami disana maka kita berada di titik dari orang jadi orang ini juga harus melunung dan ada komunikasi dengan penciptaan Allah yang ada disana gitu loh sehingga disitu juga ada apa namanya apa namanya kulon uonya jadi kakasainannya sendiri contohnya begini saya punya sampah tiba-tiba saya buang ditetanggai kan marah nah ini juga dilihat makanya diadakan ritual disana itu untuk supaya yang disana yang penghuni disanapun tidak menyatroni kita jadi sama-sama sah itu ya karena ini satu tahun mungkin saya kira sudah jadi mungkin bisa dikirim tempat jadi digunakan lagi yang penting filsafat untuk nguburnya lebih 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 kesitu satu pertanyaan terakhir mungkin tidak dijelaskan urutan dari awal sampai akhir urutannya dari awal tadi persiapan untuk menitek kerbo atau memilih kerbo terakhir tapi sekarang kan sudah disebelih dari lawong lagi terus persiapan sendiri di bawunnya itu persiapan masak-masaknya untuk terus dari H-1 sudah persiapan tempat yang mau dipakai meja meja tentu terus besok pagi-pagi sudah disiapkan untuk apa namanya alasnya untuk meja dan segitanya terus jam 8 pagi sudah mulai diberangkatan dari bawon prosesi dari bawon Gontor Asan masuk ke magangan Teripangan Tingitul masuk ke pelataran berhenti sejenak di depan Maliki jalan lagi sampai ke Srimanganti kertisnya di halaman Seporokoto jalan kemandungan masuk ke utara Brojono naik ke setinggir disitulah di Bangsalwito pacaran di lantus habis itu doa dibilangkan selesai baru pemberangkatan ke Dewano membuang atau menguburkan kepala kerja terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton